Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beli mobil bayar pakai Paynetbox Oke teman-teman ada salah satu berita dari media lokal ya teman-teman Jadi siap-siap beli mobil bayar pakai Pay Aplikasi Visorum kini terintegrasi Paynetbox Oke teman-teman kita langsung aja lihat ya teman-teman Apa sih informasinya dari berita bulukumba.com ini guys Mari kita lihat ya teman-teman Oke aplikasi buatan anak bangsa Payshorum ya atau Visorum Telah lolos sebagai aplikasi yang siap meluncur saat open MyNet Oke ya Hal itu terlihat di daftar aplikasi yang sudah berstatus MyNet di developer Paynetbox Oke kemudian Artinya pioner yang memiliki coin pay dapat berbelanja mobil di Visorum setelah open MyNet Ingat ya teman-teman Jadi kita bisa berbelanja atau kita bisa membeli mobil di Visorum ini Setelah open MyNet ya teman-teman Nah kalau Anda membelinya atau berternya di MyNet tertutup ini Jelas Visorum tidak bisa menyediakan mobilnya ya teman-teman ya Oke karena semuanya masih menunggu open MyNet ya teman-teman Oke kemudian Ketua Visorum ya Jawa Barat Eddie Eki membenarkan kesiapan Visorum untuk menerima pembayaran Pay saat transaksi mobil Oke Visorum proses integrasi sambil menunggu open MyNet Oke Jadi sekali lagi saya ingatkan ya teman-teman ya Di video-video saya yang dahulu Saya pernah mengatakan bahwa Hampir semua marketplace atau ekosistem Pay Network ini semuanya menunggu open MyNet ya teman-teman Oke kemudian Katanya Dikutip berita bluegumbo.com dalam cuplikan wawancara di sebuah grup Pay Network di Facebook Pihaknya akan menyediakan semua jenis mobil untuk dipasarkan di aplikasi Visorum Oke Kemudian Lagi ngumpulin ya Ini kata dia ya guys ya Lagi ngumpulin pioner Kedepan menyediakan mobil semua produk dalam negeri maupun luar negeri sambungnya lagi Oke guys Kemudian khusus di Jawa Barat Dia juga telah menyiapkan penjualan mobil untuk beberapa daerah seperti Kota Bandung Sorenang Bandung Barat Dan Cimahi hingga Bogor Oke guys Nah saya gak tau ya teman-teman ya Apakah di luar Jawa Barat akan disediakan juga Atau Akan ada cabangnya Ya kita tunggu aja ya teman-teman Informasi selanjutnya Kemudian khususnya Jawa Barat kami sudah tutup Dan kami sudah menempatkan perwakilan di 27 kota dan provinsi di Indonesia Sudah siap semuanya oke Jadi ini cabangnya atau perwakilannya guys Di sekitar 27 kota dan provinsi di Indonesia guys Ya di Sumatera ya mungkin di Sulawesi Kemudian di Jawa Timur Jawa Tengah Ini sudah ada perwakilannya semua ya teman-teman Ya kurang lebih seperti itu guys Oke kemudian Lebih jauh Eddie Akin mengatakan bahwa Aplikasi Pishorum bertujuan Untuk memberikan dukungan kepada pioner Jadi insya Allah kami dari showroom Sudah siap mensupport bagaimana semua pioner Bisa menikmati hidup dengan mobil Oke yang dimaksud disini Jadi semua pioner bisa memesan mobil Melalui Pishorum ya teman-teman ya Oke kita lihat yang selanjutnya guys Dari beritanya Oke kita tunggu sebentar Bahkan kata dia Semua pembayaran menggunakan Sorry guys Bahkan kata dia Semua pembayaran menggunakan Pai Termasuk pembayaran administrasi Seperti BBKB dan STNK Transaksi kita tidak memberatkan pioner Melalui aplikasi Pai Network Yang terintegrasi Oke ya teman-teman ya Ini masih Open my net ya teman-teman ya Masih menunggu open my net Karena kalau sudah open my net Menurut saya ya teman-teman ya Ini menurut saya pribadi guys Ketika nanti sudah open my net ya teman-teman ya Mungkin semua pioner bisa Mencari ya platform yang bisa menukarkan Koin Pai ke uang fiat Dan dari uang fiat Mungkin baru bisa ke Showroom ya Membeli mobil Nah ini bisa aja ya teman-teman ya Atau pioner juga bisa menggunakan Koin Pai di showroom ini ya Yang lebih simple Tidak ribet ya teman-teman ya Kita tinggal Bayar Berapa Harga mobil tersebut Ya berapa Pai Kemudian kita tinggal Kirim Sekian-sekian Yang akan kita bayarkan Itu ya teman-teman ya Mungkin kira-kira seperti itu guys Oke teman-teman ya Untuk peace showroom Saya rasa Ini aja dulu informasinya ya teman-teman Pesan saya hanya satu Untuk para teman-teman pioner Saya tidak bosan-bosan Mengatakan Jangan lupa di klip petir Ya Yang belum KYC Sabar Karena semuanya pasti KYC ya teman-teman ya Tidak ada yang terlewat Untuk masalah KYC nya Kemudian ada juga yang bertanya Bang saya sudah KYC Satu tahun lebih Bahkan ada yang baru beberapa bulan Tapi masih dalam status peninjauan Oke Status peninjauan ini Bisa jadi karena KTP kalian Guram ya teman-teman Maka harus diperhatikan Untuk KTP ini Kemudian bisa jadi juga Karena HP kalian tidak support Nah itu ya teman-teman ya Kemudian Kalau masih dalam tahap peninjauan Satu-satunya jalan ya Hanya sabar ya teman-teman ya Tidak ada lagi Jawaban yang paling pas Selain sabar Nah itu ya teman-teman ya Kemudian ada juga yang mengatakan Bank saya sudah Lolos KYC Tetapi koin saya Belum bermigrasi Ke wallet Nah Untuk ini ya teman-teman ya Untuk migrasi ke wallet Ya kalian harus sabar dulu ya teman-teman ya Karena masih dalam proses Tahap antrian guys Karena yang mengajukan KYC Bukan cuma anda aja ya teman-teman ya Bukan cuma pioner Indonesia aja guys Pioner dari Malaysia Mengajukan KYC Pioner dari Arab sana ya Mungkin ya teman-teman Mengajukan KYC juga ya Karena saya pernah Melihat Salah satu teman saya Menjadi validator Itu Beliau memvalidasi Orang dari luar negeri juga ya teman-teman ya Kalau tidak salah itu dari Amerika Atau dari Arab Saudi ya Kalau tidak salah Oke teman-teman Jadi Harap bersabar ya Yang belum KYC Semuanya pasti KYC Kemudian Kalau koinnya belum bermigrasi Ya sabar juga ya Oke Itu aja dulu informasinya ya teman-teman Semoga bermanfaat Ya mudah-mudahan nanti Projek Paisorum ini Bisa terrealisasi Di Indonesia ya teman-teman Jadi Semua teman-teman pioner Bisa memesan mobil Di Paisorum ini guys Dengan harga Konsensus global Tapi Setelah open my net ya teman-teman Nah untuk mekanismenya nanti Ya kita tinggal Tunggu aja Apa informasinya Dari Paisorum ini guys Oke Sekian saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh